Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Rayu Sakung Tumadi, jumpa lagi dengan Megalo Teman Club Kali ini saya berkunjung ke sebuah pura kuno ya Jadi kita akan melihat ada apa di dalam pura ini Ya seperti apa mari kita lihat Disini ada tulisan pura atau pura Widya Brahma, Dusun Sari Rejo, Desa Karang Tengah, Ketamatan Kandangan, Kabupaten Kediri Jadi kita akan masuk, di dalam sudah ada pamangku Yang akan kita tanya-tanya situs di dalamnya seperti apa Karena ini adalah sebuah pura dan di dalamnya itu ada situs pura bakalah Jadi pura ini untuk itu loh beribadah umat Hindu Jadi ya Indonesia ini kayak akan budaya dan agama itu banyak di Indonesia ya Bukan hanya Islam, tapi masyarakatnya itu dari beberapa suku, agama, tapi bersatu Seperti ini Mari kita akan masuk, ayo Mas Sukat disini ada masuka dan marindra gila seperti ini nah ini seperti yang dicanti-canti itu ya ada kala Hai batu ini sepatu kan bawa-bawa tadi lewangi omongnya dicupat sepatu ya soalnya dicupat ini tempat ibadah ini jadi tempat cuci disini disitu ada pamanku dan disini kita lihat ada banyak situs berubah kalah kita akan masuk ya jadi kalau kita masuk ke pura itu ada tata keramanya jadi kita memakai selin pindang takkan tanya-tanya sama Pak Mangku ya itu Pak Mangkunya lagi nah seperti ini saya akan coba lihat-lihat dulu nanti akan saya tanyakan kepada Pak Mangku nah disini ada benda-benda purba kalah tentunya saya akan perlihatkan dulu isi dari sebuah pura dan disini ada sebuah arca atau patung terus ini ada jalat warah ada jalat warah itu tempat panduran air jaman kuno dan aroma disini tuh itu harum karena ada bahan kamboja nah disini ada situs-situs purba kalah ini ada banyak sekali ya disitu seperti ini ada batu lingga kecil-kecil terus disini nah seperti ini di jaga dengan anoman atau apa ya nanti cepat saya tanyakan kepada Pak Mangku nah ini cepat beliau lagi membersihkan cepat saya tanya ya Pak Mangku mohon maaf ini mau tanya-tanya sedikit Pak Mangku ya ini ini dibangun mulai tahun berapa Pak ini pembangunan bukan caranya kira sepatutnya tahun delapan kepala delapan lah mungkin seandara 85-86an berarti seribu delapan gitu ya atau 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 tahun delapan ratus masehi atau gimana Pak enggak tahun seribu delapan ratus enam seribu delapan ratus enam ya terus ini mohon maaf ini saya lihat banyak sekali benda-benda kuno ini mohon dijelaskan Pak seperti apa Pak ini Pak nah saya juga pengen tahu Pak nah seperti ini Pak kita jumpai ini kan ditemukan di area perkampungan di tempat rumah masyarakat nah ini benda-benda ini nah ini dibuat masyarakat yang belum tahu dibuat umpak rumah itu padahal ini situs perbakala Pak ya situs perbakala ini makanya saya kasih tahu masyarakat itu bukan umpak buat rumah nanti kalau kalian pakai itu bahaya akhirnya dikembalikan bingung mau dikembalikan ini kembalikan gimana akhirnya ya enggak apa-apa ditaruh aja di pura nanti biar yang berhak yang mengurus nah ini namanya apa Pak kalau dilihat memang seperti umpak iya ini memang Draman dulu memang umpak Pak karena ada tempatnya ini apa ini tempat arca atau apa bukan umpak ini punya umpak mungkin yang pandek apa pendekuan atau pendopo itu hmm seperti ini terus lagi ada di sini Pak ini ini mungkin ya bekas-bekas candi gitu kan kegambar apa itu pura maksudnya pura ini kok mirip seperti muka Pak tiga jam aja Pak ya kalau iya kalau dilihat tuh iya di dilihat-lihat memang mungkin ya simpul-simpul dari jamung kerajaan itu ya mungkin ini ya ini ditemukan di area sawah ini ini itu masih ada lagi kayak lomi ini 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 lingga ini ya sembuh-sembuh lingga-lingga ini lingga ini untuk apa Pak fungsinya Pak kalau lingga itu buat orang dulu jemung dahulu orang Hindu buat pemujaan lingga yoni itu kan ada gandengannya ini sebetulnya ada pasangannya ada lingga dan yoni itu ya ini kan cuma lingganya aja yoninya belum ketemu tapi ini berbakalah Pak ya berbakalah ini ini kan mungkin jasa pian-pian candi ini angka-angka tahun kan ada ini ini angka tahun cuma kita tidak paham makanya berapa ini tidak paham tapi apa sudah pernah dari BPJP ke sini Pak untuk sudah 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 diteliti BPJP perbakalah sudah sudah ini ditemukan di ini di area sawah Pak oh di persawan ya itu apa untuk pembuatan dam kali itu ditemukan ini di dalam tanah Pak ya iya terus mungkin ada lagi Pak ini apa Pak seperti ini semua ini serpian-serpian dari batu candi ini semua ini area satu lokasi ini nah terus ini Pak saya pengen tanya ini apa Pak yang seperti ini Pak nah ini dulu memang buat ceritanya orang-orang dulu itu memang buat umpak juga ini umpak mungkin umpak arca itu kan di sini ada arcanya di atas ini ini kan bebisan kalau orang bilang kalau bebisan itu untuk apa Pak? mungkin ya ramuan-ramuan jamu dulu jamu-jamu-jamu-jamu-jamu-jamu lagi kalau yang besar ini Padmasana kalau orang Hindu bilang ini ini paling gian Padura ini ini kan simpul-simpul dari paling gian itu yang yang malinggi di yang malinggi di yang malinggi di daerah gua sini kalau Padmasana itu fungsinya untuk apa? fungsinya untuk buat umat Hindu supaya konsentrasinya bisa menuju ke pisan Yahudi itu yang disimpulkan padmasana supaya cepat mensifrasi itu yang disimpulkan adanya kalingian itu bagus terus di sini ada itu patung patung-patung ini kan cuma perlengkapan dari kure itu memang simpul-simpul itu ada terus ada lagi Pak di sebelah sini Pak nah kalau ini untuk apa Pak ini Pak? yang itu sebetulnya untuk menaruh sesaji atau catang sari itu kan ada simpul apa itu arca arca dari dewa dewa apa kan kita nggak tahu itu memang umat Hindu memang itu disyakurakan arca arca itu kita percaya kita bahwa itu ada daminya itu makanya kita pelihara ini juga ditemukan di arah sawas juga itu Pak hmm berarti ini yang di sini ini benda perbakala semuanya Pak terima kasih terima kasih